oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan segita farm ini kita mau pangkas pangkas anggur harol iya pokoknya masih kecil banget tapi kemarin udah berbuah ini tersiernya udah gemuk-gemuk udah lumayan ini Oke kita langsung aja eksekusi ya kita lanjut dari sini dari yang capung pertama ini ada 1 2 3 4 5 6 7 7 mudah-mudahan membawa 14 dombol ya kita cari matabat yang besar aja untuk matabatnya ini tidak menjadi patokan ya berapa matabat kita cari ini yang gemuk supaya hasilnya terbesar ini yang rata-rata yang gemuk memang yang paling atas yang atas-atas itu agak lumayan gemuk-gemuk tapi kita akan coba akan pendek aja ini harol itu sangat mudah berbuah soalnya ya kita coba di sini aja ya Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa dipotong yang paling ujung satu atau dua karena ini daunnya dikit saya sisain dua kita ke sebelahnya lagi satu dua tiga empat lima enam mana lima tempatnya yang besar rata-rata di atas kita main pendek aja ini disini aja kayaknya ini Bismillahirrahmanirrahim kemudahan membawa bunga kita geser yang sini nah ini kalau cabangnya besar kayak gini tuh enaknya itu pilih matabatnya itu enggak repot-repot semuanya besar-besar makin ke atas makin gemuk kita disini aja nih agak pendek nih 1 2 3 yang ini empat Bismillahirrahmanirrahim potong ujungnya eh yang disini kita geser ke berikutnya ini matabatnya lumayan-lumayan semua ini cuman rucing-rucing ya ini agak-agak besar ini main ini sini aja deh Bismillahirrahmanirrahim ini nanti coba enggak di ga ya biarkan alami dulu nah ini juga besar-besar ini karena pohonnya batangnya besar jadi ini super super nih nih cukup besar kemuk ini bulat-bulat semua ini kita pakai sini aja bismillahirrahmanirrahim jangan lupa dipotong daun yang bagian atas ini daunnya saya sisain sedikit-sedikit aja ini tiga atau empat yang ini kecil sekali nih karena ini kecil kita potongnya agak pendek ke bawah supaya nanti sepertnya itu lebih besar ya di satu dua tiga tiga matun aja ini Bismillah oke dan ini yang terakhir Atau tersiar yang ketujuh nah ini matabatnya lumayan-lumayan kita pangkas agak pendek aja disini aja nih disini ada dua matabatnya dasarnya kita ambil yang disini aja deh Bismillahirrahmanirrahim oke hasilnya seperti ini ya setelah diperunin ini ada yang agak tinggi dikit ada yang pendek ada yang pendek oke sekali kalau batangnya kecil begini mending dipendekin ya nanti sepertnya akan lebih besar setelah dipangkas seperti ini jangan lupa disemprot ya pakai amistartop dan demolis supaya tidak terkena camur dan eh hama trip itu biasanya bahaya kalau pas saat sepert itu membawa bunga itu disukai banyak disukai banyak hama ya terutama hama trip itu oke oke kita gejar sedikit yang sebelahnya nah ini ternyata membawa bunga ini ini varian nonem nggak tahu ini jenis apa ini kita lihat sampai berbuah nanti ya nah nikit ini bawa bunga ini saya masih belum tahu ini kera-kera jenis apa ini taunya seperti ini saya mirip-mirip soalnya jadi saya bingung juga ada ini kecil tapi ini lumayan nih ada sekitar dua dompol yang bisa diandalkan nih disini ada ini tapi kecil tapi jadi ini meskipun sedikit ya lumayanlah oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih